Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang saya sedang berada di Hotel Utama Raya ya, di Situ Bondo. Oke, sekarang kita akan coba melihat-lihat situasi lingkungan yang berada di Hotel Utama Raya ini. Dimana di Hotel Utama Raya ini sangat besar dan luas dan fasilitasnya juga lengkap guys ya. Oke, sekarang kita ambil dulu dronenya, karena dronenya masih ada di mobil. Jadi, hari ini juga penuh guys ya, Hotel juga penuh. Jadi, pokoknya rame terus disini, apalagi pas liburan mudik lebaran tahun ini ya. Ya, disini saya ambil yang potensik saja ya, saya hanya bawa dua drone yang potensik dengan DJI Mini 3. Oke, ya, kita persiapan dulu guys. Tekan tahan. Ya, kita nyalakan juga remote-nya sekaligus kita persiapan guys. Kita letakkan di sini. Ya, oke jadi disuruh kalibrasi, kita kalibrasi dulu guys. Start kalibrasi. Kita putar secara horizontal, kemudian vertical. Ya, jadi biar lebih aman untuk home point-nya guys. Ini GPS sudah di delapan ya. Kita tunggu saja. Take off permitted. Sudah. Rekam juga sudah ya. Rekam juga sudah. Apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa guys. Ya, kita langsung rekam. Langsung kita coba naikkan. Oke, jadi sudah bisa guys ya. Sudah bisa. Kita langsung saja ke arah sana. Sambil melihat-lihat kondisi di utama raya hotel ini. Oke, kita coba berputar dulu guys. Sambil kita turunkan sedikit. Ya, jadi di hotel utama raya ini hotelnya cukup banyak ya. Ya, cukup banyak. Dan lumayan bagus ya. Bagus. Dengan harga yang terjangkau. Ya, jadi keren banget view-nya. Kita coba mundur saja biar kalian bisa melihat dengan jelas. Oke. Wow, jadi view-nya juga bagus banget. Karena di hotel utama raya ini berada di bukit dan langsung menuju ke pantai guys. Ya. Jadi ini kita lihat dari depan saja ya. Jadi ada SPBU. Kemudian juga ada tempat makannya. Jadi lengkap banget ya. Nah, ini hotel-hotelnya berada di sini. Kemudian sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah juga di sini hotel-hotelnya. Dan kebetulan untuk hotel di sini penuh ya kemarin. Yang di bagian sini penuh hotel-hotelnya. Jadi untuk lokasi juga lumayan cukup luas guys. Jadi kalau saya ke Bali pasti akan menginap di sini. Dan apabila menginap di sini jangan lupa di booking dulu ya guys ya. Di booking lewat WA bisa. Atau lewat Traveloka atau LAN dan aplikasi lainnya. Ya. Jadi hotel juga ada di bagian sana. Mari kita maju. Ya. Dan ini ada masjid juga ya. Jadi ada masjidnya juga di sini. Jadi fasilitasnya sangat lengkap. Ya. Jadi hotel yang di sini. Biasanya kalau di sini lumayan cukup mahal untuk harganya. Dan biasanya kemarin itu ada pejabat. Kebetulan ke sini itu menginapnya di hotel yang ini guys. Ini sepertinya seperti rumah guys. Jadi dua lantai seperti itu. Ya. Kalau lewat bawah view-nya bagus banget kalau jalan ya. Dan di sana nanti juga ada penyewaan sepeda ya. Penyewaan sepeda. Jadi kalau misalkan kalian merasa capek. Karena di sini jalannya agak turun. Karena ini dari bukit guys. Dari bukit. Jadi kita turun dari atas sana. Kemudian mobil tidak boleh masuk ya. Jadi hanya parkir di sini. Kemudian baru turun ke sini. Lumayan jauh guys. Jadi kalau jalan. Lumayan capek juga. Nah ini turun terus ke sini. Dan di sini hotel-hotel ya. Jadi bisa kalian lihat di sini juga banyak yang jalan-jalan juga. Nah jadi jalan-jalan di sini. Ini masjidnya di atas. Di bawah saya ini masjidnya. Ya. Ini juga bagian hotel-hotelnya. Oke. Dan di bawah juga ada tempat makannya juga guys. Nah jadi di sini kita lanjutkan. Dan untuk view-nya di pantainya ini cukup bagus guys. Ya. Kita coba. Di sini juga hotel-hotel. Oke. Kita terus. Ya. Jadi bisa kalian lihat. Di sini langsung ke pantai guys. Ya. Jadi langsung view-nya pantai. Kita lihat dulu sebentar. Ya. Jadi langsung view pantai seperti ini. Pastinya indah banget ya. Jadi kita makan. Kita makan di pinggir pantai ini. Kita coba. Majukan. Ya. Kita coba putar. Tuh FVV masih lancar jaya ya. Kita naikkan lagi sedikit. Biar tidak terhalang. Oke. Kita mundurkan lagi. Sama naikkan lagi sedikit. Ya. Wow. Jadi bisa kalian lihat. View-nya. Ya. Indah banget. Jadi di sini tempat makan. Bisa makan di pinggir pantai juga. Jadi keren. View di hotel utama raya ini guys. Ini saya agak menjauh saja. Ya. Jaraknya. Jadi jarak dari sini mungkin sekitar 300 meteran jalan ya. Kalau misalkan kita makan sampai ke bawah sini ya. 300 meteran. Sehingga lumayan jauh dan. Kalau misalkan tidak kuat bisa disewakan sepeda guys. Oke. Jadi view-nya keren banget. Dari bukit. Dari atas bukit. Pinggir jalan. Langsung. Ke pantai. Jadi indah banget ya. Dan di sini juga mungkin. Ada orang nggak ya. Oke. Kita coba. Zoom. Kita coba zoom. Oh bukan. Eh ada orang juga ya. Ini karena 4K. Jadi hanya bisa dua kali zoom. Ada orang juga guys. Di pantai. Ya. Jadi keren banget view. Di hotel utama raya ini. Jadi untuk kalian yang dari. Jawa ya. Yang melewati situ Bondo. Kalau yang mau ke Bali. Jadi. Misalkan capek. Atau mau menginap. Seperti saya. Ya. Ya. Jadi langsung saja. Di hotel utama raya ini. View-nya cukup bagus. Kemudian. Lokasinya juga bagus. Untuk hotelnya juga. Harganya lumayan terjangkau ya. Ya. Jadi bisa kita lihat. Di sini juga. Ada sedang pembangunan lagi. Seperti gedung besar ya. Mungkin akan dibuat hall. Ataupun gedung pertemuan. Dan lain sebagainya. Ya. Ini. Ada. Ya. Ada yang senam-senam juga guys. Nah. Jadi enaknya potensi atom. 4K ini. Bisa kita zoom ya. Jadi. Tapi untuk di 4K. Hanya bisa dua kali saja. Tapi sudah lumayan cukup bagus. Jadi bisa kita zoom. Bisa kita melihat. Lebih dekat ya. Tanpa drone-nya harus mendekat. Dan untuk hasilnya juga masih bagus kok. Dua kali zoom ya. Oke. Jadi untuk zoomnya pun. Kita cek. Ya. Jadi kita tekan. Tahan. Oke. Ya. Jadi bisa kita lakukan juga. Dengan menggunakan dua jari ya. Dua jari. Sehingga zoomnya bisa lebih. Lebih smooth seperti ini. Tidak langsung satu ke dua ya. Tapi maksimal. Hanya dua kali. Di 4K. Oke. Kita kembalikan lagi. Ya. Jadi mantap. Untuk. Lokasi di. Hotel Utama Raya. Kita coba ke kanan lagi ya. Jadi ini masih pembangunan juga guys. Jadi masih banyak. Ternyata pembangunannya. Wow. Ini pengembangan. Lokasinya juga. Bagus. Sedang dalam tahap pengembangan. Ya. Jadi ini batas luarnya sepertinya ya. Oke. Jadi kalau. Saya. Mungkin kita atur dulu. Untuk return to home altitude nya. Misalkan pada saat. Ini kita buat 60 saja. Jadi takutnya pada saat RTH. Dia akan. Naik dulu ke 60 meter. Ya. Wow. View nya keren banget kan. Ya. Jadi sangat keren. Di hotel Utama Raya guys. Oke. Kita arahkan sedikit. Ya. Jadi. Kita naikkan lagi. Biar. Lebih jelas ya. Kita coba arahkan lagi sedikit ke kiri. Biar view nya lebih cantik. Ya. Jadi bisa kalian lihat. Untuk view dari hotel Utama Raya. Keren banget ya. Jarak 500 meter. Jadi untuk potensi atom ini. Kontrolnya mantap ya. Untuk joystick nya juga lembut banget. Jadi bisa kita slow kan seperti ini. Jadi bisa kita terbang manual. Sambil berputar-putar ya. Wow. Keren banget ya. Keren banget. Sekarang saya coba dari. Depan lagi ya. Ini kita maju. Biar bisa melihat. View bagian depannya. Jadi saya akan ke depan dulu guys. Ya. Kita terus maju. Ya. Jadi. Sangat luas banget ya. Sangat luas banget di hotel Utama Raya ini. Tempat parkirnya saja luas banget seperti ini guys. Kita sekarang mau ambil dari arah depan ya guys ya. Ini sudah di atas saya. Ya. Kita ambil view dari arah depan guys. Semoga saja tidak terhalang ya. Kita coba putar. Wow. Sinyalnya juga masih kuat ya. Padahal ini sudah agak sedikit terhalang ya. Ya. Kita sekarang lihat dari view dari depan ya. Kita lihat view dari arah depan. Nah. Jadi bisa kalian lihat. Untuk. Ini. SPBU nya ya. Oke. Oke. Jadi ini dia. Hotel Utama Raya. Kita lihat dari arah depan ya. Mantap. Kita coba naikkan lagi. Ketinggian 100 meter sudah ini guys. Oke. Kita naikkan lagi sedikit. Ya. Sudah maksimal. Oke. Jadi bisa kalian lihat dengan jelas ya. Dari pinggir jalan raya ini. Di daerah Situ Bundo. Kemudian di depannya ada pom bensin. Ada tempat makan. Ada sualayan juga ya. Kemudian di bagian hotelnya seperti ini. Keren banget. Ya. Dan view nya langsung bisa melihat view laut. Wow. Mantap ya. Oke. Mantap banget. Terbang menggunakan potensi atom 4K. Sekarang kita coba turun sedikit. Biar bisa melihat tulisannya. Untuk. Semoga saja bisa melihat tulisannya ya guys ya. Karena disini ada tulisannya. Dan ini sudah terhalang. FVV agak terputus-putus. Biar bisa melihat. Untuk. Tulisan utama rayanya. Kita sambil turunkan sedikit. Ya. Jadi itu dia. Hotel utama raya. Coba sekarang kita zoom ya. Kita zoom. Utama raya. Ya. Jadi. Kita turunkan sedikit. Oke. Kita zoom out lagi. Jadi di pinggir jalan raya ini. Langsung ya. Langsung. Di pinggir jalan. Ada pom bensinnya. Dan ada juga restoran dan tempat makannya. Oke. Jadi masuk ke sini. Turun ke bawah. Ya. Jadi untuk reservasi. Yang kalian belum pernah. Kesini. Sorry. Yang belum pernah kesini. Jadi reservasinya berada di pojok sini ya. Ya. Jadi di pojok sini reservasinya. Kemudian abis itu turun. Turun ke sini. Ya. Oke. Sip. Mantap. Jadi luas banget ya. Untuk. Hotel utama raya ini. Oke. Kita sudah terbang sekitar. 15 menitan. Kita putar. Ya. Jadi kalau kita putar joysticknya ya. Kalau kita putar cepat. Jadi akan cepat. Tapi kalau kita slowkan. Ya. Jadi slow banget. Ya. Mantap. Di hotel utama raya ini. Dan drone juga. Drone potensiknya juga keren. Mantap ya. Oke. Jadi untuk view-nya seperti di luar negeri ya guys ya. Jadi keren banget view-nya. Mantap banget ya. Kita coba terbang rendah lagi ya. Jadi kebetulan kemarin juga ada kegiatan di sini. Sampai malam ya. Entah kegiatan apa. Ada nyanyi-nyanyi. Biasanya jarang. Mungkin karena pas. Pikitan liburan. Sehingga. Mungkin diadakan acara menyanyi-nyanyi ya. Sampai malam. Oke. Nah. Jadi untuk potensik ini. Kalau kita. Mau slow. Jadi arahkan saja joysticknya. Sedikit pelan-pelan saja guys ya. Sehingga. Untuk pergerakan drone-nya juga. Akan smooth ya. Oke. Mantap. Sip. Kita turunkan sedikit. Naikkan sedikit lagi. Oke. Jadi seperti itulah view hotel utama raya. Yang berada di daerah Situbundo. Jadi untuk kalian. Yang sedang jalan-jalan dari Jawa ke Bali. Atau Bali ke Jawa. Yang melewati Situbundo. Bisa singgah di hotel. Dan restoran utama raya ini. Karena view-nya sangat bagus. Dan juga untuk makanannya. Juga lumayan cukup enak ya. Oke. Jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.